Pemirsa, seekor ikan paus bungkuk muda terdampar di pantai di salah satu lokasi wisata pantai populer di selatan Brazil. Warga dan petugas yang melakukan pertolongan akhir berhasil menyelamatkan ikan paus tersebut untuk kembali berenang ke tengah laut. Seekor ikan paus bungkuk muda tersapu di pantai Lagoinia dekat kota Florianapolis, Brazil Selatan, selasa 2 Juni malam. Penduduk setempat bergegas membantu paus agar bisa mengeluarkannya dari ombak dan berenang kembali pada hari Rabu 3 Juni. Paus berukuran panjang sekitar 9 meter itu terjebak di ombak di pantai wisata populer selama sekitar 15 jam. Ikan paus bungkuk yang terdampar sejak malam hari itu menarik perhatian warga dan petugas terkait untuk melakukan pertolongan. Selang beberapa jam kemudian ikan paus tersebut akhirnya bisa terselamatkan setelah berhasil diarahkan ke tengah laut. Dari Florianapolis, Brazil, kontributor Nusantara TV melaporkan.